Seruling Gading jelit 15. Setelah tiba di dekat perahu, Satya Brata dapat menguasai dirinya lagi. Dia melihat bahwa api unggunnya sudah padam. Hawa udara menjelang pagi itu dingin sekali. Dia cepat menyalakan api dan membuat api unggun sehingga api menyala besar menerangi keadaan sekelilingnya. Dia duduk termenung di dekat api unggun, membelakangi perahu. Terkadang dia tersenyum-senyum dan jelas dia menahan gelaktawanya, agaknya dia masih bergembira mengenangkan kembali keganasannya di dalam bilik rumah dusun tadi. Sementara itu, pagi sudah hampir menyingsing di sana-sini mulai terdengar kicau burung. Satya Brata menoleh dan melihat kedua kaki Muriani, agaknya dia baru teringat kepada gadis itu. Betapa dia amat mencinta Muriani. Perasaan hangat memenuhi dadanya. Akan tetapi kehangatan hatinya karena cintanya itu terganggu oleh bayangan kenangan di atas pembaringan di dalam bilik kamar tidur gadis dusun tadi. Tiba-tiba dia merasa betapa dia telah mengkhianati cintanya terhadap Muriani. Timbul penyesalan yang amat besar dalam hatinya, bukan menyesal karena dia telah melakukan kejahatan memperkosa gadis dusun itu, sama sekali bukan. Dia merasa amat menyesal karena dia telah mengkhianati cinta kasihnya terhadap Muriani. Inilah yang mendatangkan penyesalan luar biasa dan tak dapat ditahannya lagi, Satya Brata menangis di depan api unggun, menangis sampai mengguguk seperti anak kecil. Lama sekali Satya Brata menangis, seakan untuk mengimbangi tawanya yang terbahak-bahak tadi. Dia tidak tahu bahwa suara tangisnya terdengar oleh Muriani dan membangunkan gadis itu dari tidurnya. Muriani bangkit duduk dan merasa heran sekali melihat dan mendengar pemuda itu menangis. Ia menjulurkan tangannya keluar perahu, menggunakan air sungai yang di bagian itu amat bening untuk membasuh mukanya sehingga ia merasa segar kembali dan sudah sadar sepenuhnya. Ia tadinya masih ragu, merasa bahwa ia bermimpi melihat pemuda yang gagah perkasa itu menangis sampai mengguguk. Akan tetapi setelah membasuh mukanya ia masih melihat Satya Brata menangis, ia menjadi heran dan penasaran. Ia keluar dari perahu menghampiri pemuda yang agaknya begitu terbenam dalam kesedihannya sehingga tidak mendengar Muriani keluar dari perahu. Kakang Mas Satya Brata Muriani memanggil setelah ia berdiri di belakang pemuda itu. Satya Brata terkejut dan menengok, mengangkat mukanya. Muriani melihat betapa kedua mata pemuda itu merah dan agak membengkak oleh tangis, wajahnya tampak memelas sekali sehingga merasa iba sekali. Wajah itu seperti wajah orang yang dilanda kedukaan yang teramat mendalam. Pada saat itu, Satya Brata telah menguasai dirinya dan diakini menjadi seorang pemuda yang luar biasa cerdiknya. Karena merasa iba, Muriani lalu duduk di dekat pemuda itu, depan api unggun. Oh haha, dia jeng Muriani, engkau sudah bangun. Ah, aku, aku, maafkan aku. Kata pemuda itu gagap dan dengan kedua tangannya dia berusaha untuk mengusap air matu yang membasai mukanya. Kakang Mas, engkau kenapakah? Apa yang membuat engkau menjadi begini sedih? Hampir aku tidak percaya melihat engkau menangis tadi, Kakang Mas, tanya Muriani dan suaranya terdengar halus karena ia merasa kasihan. Saat itu yang berhadapan dengan Muriani bukanlah Satya Brata yang gila, melainkan Satya Brata yang cerdik luar biasa. Mendengar pertanyaan itu, Satya Brata mengusap-usap air matu yang mulai menetes dari kedua matanya dan dia berkata dengan suara parau dan gemetar. Aduh, dia jeng, terima kasih atas perhatianmu kepada aku. Ketika tadi aku duduk seorang diri di sini, teringat olahku betapa hidupku, sebatang kara, tak seorang pun memperdulikan diriku, Aku terlunta-lunta, tersiasia, aku menjadi sedih, dia jeng, Muriani merasa tersentuh hatinya dan terharu sekali. Kakang Mas, dimanakah ayah ibu Musatya Brata menutupkan kedua tangan di depan matanya dan Muriani melihat betapa air mati menetes keluar dari celah-celah jari kedua tangan itu. Ah, dia jeng, justru karena teringat kepada ayah ibuku maka hatiku sedih, ayah, ayahku seorang bangsa kulit putih, seorang Portugis, dia telah meninggal dunia, juga ibuku. Seorang Jawa, telah meninggal dunia. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi, dia jeng, Muriani merasa jantungnya seperti diremas. Semua pengakuan pemuda itu bagaikan kris menghunjam hatinya, mengingatkan ia akan keadaan dirinya sendiri. Kakang Mas Satya Brata, suara Muriani gemetar, matanya basah dan tangan sudah berada di ujung bibirnya yang bergerak-gerak, hatinya dipenuhi keharuan, Engkau tidak sendirian, Kakang Mas, aku pun, ibuku telah tiada dan ayahku, ayah terbunuh orang, aku pun hidup sebatang kara di dunia ini. Aduh Gusti! Tak kusangka, kasihan sekali engkau, dia jeng Muriani, kata Satya Brata sambil memegang kedua tangan gadis itu. Muriani mulai menangis. Engkau, engkau pun kasihan sekali, Kakang Mas. Keduanya menangis dan saling rangkul, bertangisan dan saling menggunakan pundak masing-masing untuk bersandar. Sampai lama mereka berada dalam keadaan seperti itu, bertangisan dan berangkulan, tenggelam ke dalam keharuan. Tiba-tiba Muriani terkejut. Ia melihat kenyataan yang terjadi dalam hatinya. Ia bukan hanya merasa kasihan, bukan hanya terharu. Ia merasa betapa ia telah jatuh cinta kepada pemuda ini. Bagaikan kilat wajah Parmadi terbayang depan matanya. Parmadi yang baik hati dan yang pernah menjatuhkan hatinya. Akan tetapi sekarang ia melihat perbedaan yang mencolok antara dua orang pemuda itu. Parmadi seorang pemuda yang beratak gagah berani, akan tetapi dia seorang pemuda biasa yang lemah, sebaliknya Satya Brata adalah seorang pemuda yang sakti mandraguna. Seorang pemuda yang juga sebatang kara seperti ia dan Parmadi, seorang pemuda yang tidak kalah tampan dibandingkan Parmadi dan yang bersikap baik sekali, lembut, sopan dan amat menarik hati di samping kesaktiannya yang mengagumkan hatinya. Kesadaran bahwa ia telah jatuh cinta, mengejutkan hati Muryani dan dengan lembut ia merenggangkan tubuhnya, menarik kepalanya ke belakang dan melepaskan rangkulannya. Akan tetapi dengan lembut Satya Brata memegang kedua tangannya dan Muryani tidak tega menarik lepas tangannya setelah memandang wajah pemuda itu, begitu penuh duka dan harapan. Terima kasih kepada Tuhan, setidaknya sekarang aku tahu bahwa di dunia ada seorang yang merasa senasib dan merasa kasihan kepadaku, yaitu engkau diajeng Muryani. Aku merasa berbahagia sekali telah dapat bertemu, berkenalan dan menjadi sahabatmu. Semoga persahabatan kita akan kekal dan aku akan mempertaruhkan jiwa ragaku untuk membelamu. Aku akan menghajar dan menangkap musuh besarmu si Wiroboyo itu untukmu diajeng. Bukankah dia yang telah membunuh orang tuamu? Pembunuhnya adalah orang yang bunuh diri tadi, akan tetapi yang menyuruh adalah Wiroboyo. Dialah musuh besarku. Terima kasih untuk kesediaanmu membantuku, kakang mas. Aku pun merasa berbahagia sekali dapat bersahabat denganmu, dapat dibayangkan betapa gembira rasa hati Satya Brata. Dia benar-benar jatuh cinta kepada Muryani dan dia ingin sekali menguasai gadis itu secara syukurlah, bukan paksaan, bukan pula dengan pengaruh aji pengasihan. Dia ingin dicintai gadis itu dan dia tahu bahwa untuk mendapatkan cinta gadis itu, dia harus pandai mengambil hatinya, pandai merayunya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, diajeng. Nanti kalau kita lewat di sebuah dusun, kita mencari makanan untuk sarapan pagi, mereka naik ke perahu dan Satya Brata segera mendayung perahu ke tengah sungai. Dia bersikap sopan, lembut dan amat menghormati dan menghargai Muryani. Tutur sapanya semanis madu, gerak-geriknya sopan memikat dan menarik hati, rayuannya halus dan mengelus hati. Tidak mengherankan kalau selama dalam perjalanan itu hati Muryani semakin tertarik. Ia menganggap Satya Brata seorang pemuda yang pandai, lembut, sopan, bahkan matang pengalamannya, sedikit-sedikit menyebut nama Gusti Allah seakan dia seorang yang beribadat dan saleh. Muryani adalah seorang gadis yang berwatak keras, apalagi setelah menjadi murid Nyiruk Mopeta yang pada dasarnya memiliki watak aneh dan keras. Akan tetapi gadis ini memiliki kelemahan, yaitu ia mudah sekali terbujuk oleh rayuan. Ia menilai orang, dalam hal ini laki-laki, dari sikap dan tutur sapanya juga dari perbuatannya. Dilihatnya pemuda yang baru dikenalnya itu selalu berbuat baik dan menentang kejahatan, bertutur sapas manis madu, dan bersikap sopan dan lembut. Maka, menghadapi rayuan laki-laki seperti ini, runtuhlah hatinya dan ia percaya sepenuhnya bahwa Satya Brata adalah seorang laki-laki yang pantas untuk kena jadi sahabat, bahkan pantas untuk dicintai. Manusia lemah pada umumnya mudah dirayu, menilai seseorang dari sikap tutur sapa, dan perbuatannya. Mereka itu lupa bahwa sikap, tutur sapa dan perbuatan mudah diatur, dapat berpura-pura dan hanya dipakai sebagai topeng belakang. Belum tentu semua itu mencerninkan keadaan wata atau hati yang serupa. Semua itu hanya kulit, tak mencerminkan isinya dan semua keindahan lahiriah itu biasanya oleh para pria dipergunakan untuk memancing hati wanita, dipergunakan sebagai umpan. Kalau si wanita sudah terpancing dan berhasil didapatkan, lambat laun barulah tampak belangnya, baru tampak isinya yang busuk, baru tampak apa yang berada di balik topeng yang indah. Bagaikan musang berbulu ayam, hari mau bertopeng domba. Karena itu, seorang yang bijaksana, terutama sekali para wanita, seyugianya selalu waspada terhadap rayuan manis, sikap sopan santun dan halus berlebihan, perbuatan baik yang dipamer-pamerkan. Waspada dan menjenguk lebih dalam apa yang terkandung di balik semua itu. Lebih baik berhadapan dengan orang yang sikapnya kasar namun wajar, yang tutur sapanya tidak semanis madu karena kejujuran itu terkadang tampak kasar dan tidak menyenangkan hati. Dalam perjalanan menuju ke Ngawi ini, perlahan-lahan Muriani semakin mabok dan tenggelam oleh rayuan satya berata. Ia menganggap pemuda itu sakti, pandai, bijaksana dan berbudi mulia perguruan Nogodento merupakan perguruan silat yang dahulu terkenal sebagai tempat penggembelangan para pendekar yang berjiwa patriot, pembelan usaha dan bangsa. Ketuanya adalah Kihar Jodento, yang sakti mandraguna dan selalu setia kepada Mataram. Dibantu oleh istrinya Patmosari, Kihar Jodento memimpin perguruan itu dengan baik dan sudah menghasilkan banyak murid yang gagah perkasa dan yang sudah banyak berjasa terhadap kerajaan Mataram. Suami istri ini hanya renem puriai seorang anak yang bukan lain adalah Tejo Manik atau Sutejo yang kini tinggal di lareng Gunung Kawi bersama istrinya, yaitu Retno Susilo. Kini perguruan Nogodento tidaklah sebesar dahulu. Murid-murid yang kini masih belajar dan tinggal di perkampungan Nogodento hanya tinggal kurang lebih dua paluh orang, ini pun merupakan murid-murid baru yang tingkat kepandainya masih rendah. Mereka itu baru belajar silat paling lama lima tahun. Hal ini adalah karena kini Kihar Jodento tidak lagi menerima murid baru. Dia sudah merasa terlalu tua dan tidak bersemangat lagi. Usianya memang sudah tua, sudah 76 tahun. Istrinya, Pat Mosari, yang lebih muda 20 tahun darinya, juga tidak muda lagi, sudah berusia 56 tahun. Suami istri itu ingin menikmati sisa hidup mereka dengan tenteram dan banyak istirahat. Karena inilah maka perkumpulan atau perguruan Nogodento kini tidak sebesar dahulu. Perkampungan Nogodento terletak di Lembah Bengawan Solo, di daerah Ngawi. Kehidupan Kihar Jodento kini lebih mirip kehidupan seorang pertapa. Dia lebih sering duduk bersama di dan para murid Nogodento yang mengerjakan cocok tanam atau mencari ikan, lebih mirip para cantrik daripada murid-murid perguruan silat. Mereka yang menginginkan kemajuan dalam ilmu silat sudah meninggalkan perguruan itu, akan tetapi mereka yang mengutamakan ketenteraman dan kedamaian hati, menemukan semua itu di sana dan tetap tinggal di perkampungan Nogodento. Mereka lebih banyak mendengarkan wajangan Kihar Jodento tentang kehidupan daripada berlatih pencak silat pada suatu pagi, Kihar Jodento memanggil semua murid untuk berkumpul di pendopor rumah induk yang luas. Para murid yang jumlahnya 22 orang itu merasa heran karena tidak pernah Kihar Jodento memanggil mereka semua berkumpul seperti itu. Mereka yang berusia antara 20 sampai 30 tahun itu berkumpul dan duduk bersila di lantai pendopor, menduga bahwa tentu ada hal yang amat penting maka ketua perguruan itu memanggil mereka semua untuk berkumpul. Setelah semua murid duduk di lantai pendopor, Kihar Jodento muncul diiringi padmu sari. Biarpun usianya sudah 76 tahun, Kihar Jodento masih tampak sehat, tubuhnya masih tegap dan wajahnya tidak tampak setua usianya walaupun rambut dan kumis jenggotnya sudah putih semua. Istrinya, Patmosa yang berusia 56 tahun itu pun tampak masih anggun dan jelas tampak bekas kecantikannya, juga tampak gagah perkasa karena memang wanita ini pun seorang yang sakti mandraguna. Kedua suami istri itu duduk di atas kursi yang telah tersedia di situ, di hadapan 22 orang murid yang renan duga-duga dengan heran apa gerangan yang akan diperintahkan guru mereka itu kepada mereka. Kihar Jodento melayangkan pandang matanya kepada para murid itu, kemudian dia menghela napas panjang lalu berkata, Para murid Nogodento sekalian, kalian semua tentu bertanya-tanya dan merasa heran mengapa pagi hari ini aku memanggil kalian semua berkumpul di pendopo ini, Suwondo, berusia 32 tahun dan merupakan murid tertua di situ Dan dialah yang kadang mewakili gurunya untuk membimbing para murid lain berlatih silat, mewakili teman-temannya bertanya dengan sikap hormat. Bapak Guru, kami para murid semua sudah siap untuk menerima dan melaksanakan perintah Bapak Guru dengan taat. Kihar Jodento mengangguk-angguk. Bagus, Suwondo, itulah yang Karni harapkan. Mudah-mudahan semua murid Nogodento, sampai murid terakhir, akan tetap mengharumkan. Nama perguruan Nogodento kita. Dengarlah kalian baik-baik pada waktu ini, Mataram membutuhkan bantuan kalian. Gusti Sultan Agung sedang berusaha untuk menundukkan beberapa daerah yang belum mau bersatu, di antaranya Madura dan Surabaya, agar dapat menyusun kekuatan untuk menghadapi musuh utama Nusa bangsa kita, yaitu Company Belanda. Karena itu, kami minta kepada kalian agar sekarang juga meninggalkan perkampungan kita dan menjadi pasukan sukarela membantu Mataram menaklukan daerah-darah yang belum mau tunduk itu, hening setelah Kihar Jodento mengakhiri ucapannya itu. Para murid itu sama sekali tidak pernah mengira bahwa mereka diperintahkan untuk pergi dan membantu Mataram berperang. Ini berarti akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan mereka. Meninggalkan perkampungan Nogodento yang aman tenteram dan menjadi prajurit menempuh bahaya maut. Patmosari dapat merasakan keheningan yang menegangkan hati ini. Ia lalu berkata dengan suara yang nyaring namun merdu dan mengandung kelembutan. Murid-murid Nogodento sekalian. Ingatlah bahwa guru kalian tadi hanya meminta kalian untuk membantu Mataram, berarti bahwa kami sama sekali hendak memaksa kalian. Kami tidak memaksa kalian untuk menjadi prajurit dan membantu Mataram berperang. Akan tetapi membantu Mataram merupakan kewajiban seluruh kawula Mataram dan kalian tentu tahu, membantu nusa bangsa banyak sekali caranya, diantaranya membantu dalam perang melawan musuh, membantu negara mengamankan daerah-daerah, menentang kejahatan-kejahatan. Pendeknya, membela kebenaran dan keadilan dimanapun kalian berada dengan menggunakan segala kekuatan dan kepandayan yang kalian pernah pelajari di sini. Dengan demikian kalian akan menjadi pendekar-pendekar Nogodento yang berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Mengertikah kalian kembali suwondo yang mewakili kawan-kawannya? Kami mengerti, akan tetapi kalau kami semua pergi, lalu siapa yang akan melayani bapak guru berdua? Kami justru ingin hidup menyendiri berdua saja menikmati kesunyian dan kedamaian, kata Kihar Jodento. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara banyak orang, gaduh dan hiruk pikuk datang dari luar perkampungan Nogodento. Semua orang terkejut. Biarpun suami istri itu juga kaget namun mereka bersikap tenang dan Harjo Dento berkata, Suwondo, ajak semua saudaramu keluar dan lihat apa yang terjadi. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, laporkan kepada kami dan jangan lancang bertindak sendiri-sendiri. Baik. Bapak guru Suwondo lalu memberi isyarat kepada semua murid dan mereka keluar dari pendopo itu dengan tertib lalu menuju ke pintu gerbang perkampungan Nogodento. Ketika Suwondo dan kawan-kawannya tiba di dekat pintu gerbang, mereka merasa terkejut dan heran karena ternyata puluhan orang telah memasuki pintu gerbang, dipimpin oleh seorang kakek berusia 60 tahun bertubuh sedang dengan kulit hitam sekali dan pakaian mewah. Di samping kakek ini berdiri seorang laki-laki berusia 45 tahun bertubuh tinggi besar dan kumisnya tebal, tampak gagah. Melihat sikap mereka yang beringas dan marah, Suwondo bersikap hati-hati. Dia memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk berhenti dan dia sendiri maju dan memberi hormat kepada dua orang yang memimpin puluhan orang itu. Mohon tanya, Andika sekalian ini siapakah dan keperluan apakah yang membawa Andika mengunjungi perkampungan kami yang menjawab pertanyaan itu adalah kakek berkulit hitam. Dia adalah wiku menakoncar, datuk besar dari belambangan yang kini menjadi guru Wiroboyo. Seperti kita ketahui, datuk besar ini ditemani Wiroboyo dan lima puluti orang anak buah kelabang wilis mendatangi perguruan Nogodento dengan niat membalas dendam kepada Ki Harjodento. Ketua Nogodento ini sebelas tahun yang lalu telah menewaskan Ki Kewangkolo dalam sebuah pertempuran dan Ki Kewangkolo adalah saudara seperguruan wiku menakoncar. Hayo panggil keluar Ki Harjodento untuk bertemu dengan aku demikian jawaban wiku menakoncar dengan suaranya yang kecil seperti suara wanita. Cepat atau kami akan membunuh kalian semua dan membakar habis perkampungan ini mendengar jawaban yang adanya marah dan penuh permusuhan ini, Suwondo dan kawan-kawannya tentu saja menjadi marah. Akan tetapi mengingat akan pesan Ki Harjodento dan melihat bahwa jumlah para penyerbu dua kali lebih banyak daripada jumlah mereka, Suwondo menahan kemarahannya dan dia berpesan kepada kawan-kawannya, Kalian tunggu saja di sini, aku akan melaporkan kepada Bapak Guru setelah berkata demikian Suwondo melompat dan berlari menuju kebangunan induk yang menjadi tempat tinggal Ki Harjodento dan istrinya. Bapak Guru, celaka, Bapak Guru Suwondo berlutut di depan gurunya dan berkata dengan sikap khawatir sekali. Tenanglah, Suwondo. Engkau bersikap bukan seperti seorang murid Nogodento tegur Ki Harjodento. Katakan dengan tenang, apa yang terjadi Bapak Guru, perkampungan kita didatangi puluhan orang, banyak sekali, sikap mereka bermusuhan dan mereka dipimpin seorang kakek bermuka hitam yang bengis. Kakek itu minta agar Bapak Guru keluar menghadapinya dan dia mengancam akan membunuh kita semua dan membakar habis perkampungan kita. Mendengar laporan ini, Nyipat Mosari melompat dan bayangannya berkelebat masuk ke bagian dalam rumah. Tak lama kemudian ia sudah keluar lagi, berpakaian ringkas membawa keris di pinggang dan tangannya memegang sebatang tombak yang ia serahkan kepada suaminya. Mari kita keluar menemui mereka, kata wanita itu dengan sikap gagah dan tenang. Ki Harjodento menerima senjata tombak yang menjadi pusakannya yang ampuh, lalu bangkit berdiri dan mengangguk. Mari kita lihat siapa yang datang mencari keributan itu. Suwondo, atur para murid agar jangan bergerak kalau tidak diserang, tiga orang itu lalu keluar dari bangunan dan berjalan menuju ke pintu gerbang perkampungan. Biarpun Ki Harjodento sudah berusia 76 tahun, namun langkahnya masih gesit dan sikapnya tenang saja. Para murid Nogodento memberi jalan dan akhirnya Ki Harjodento dan Pat Mosari berhadapan dengan wiku menak koncar dan kiwi roboyo. Sejenak mereka berempat berhadapan dan saling pandang, kemudian Ki Harjodento berkata, suaranya mengandung penuh wibawa dan ketenangan. Ki Sanak sepanjang ingatan kami rasanya kami tidak mengenal Andika. Siapakah Andika dan ada urusan apakah Andika mencari kami wiku menak koncar memandang ketua Nogodento itu dengan metu bersinar. Hem, apakah Andika yang bernama Ki Harjodento, ketua perguruan Nogodento tidak keliru, Ki Sanak? Aku adalah Harjodento dan ini adalah istriku, Nyipad Mosari. Siapa gerangan Andika aku adalah wiku menak koncar kakek bermuka hitam itu memperkenalkan diri, suaranya meninggi membayang Nyirn kecongkakan dan kesombongan karena dia yakin bahwa namanya amat terkenal. Diam-diam Harjodento dan Pat Mosari terkejut. Tentu saja mereka pernah mendengar nama ini. Akan tetapi Harjodento masih bersikap tenang dan dia berkata sambil mengamati wajah berkulit hitam itu, Hem, pernah kami mendengar bahwa Seng wiku menak koncar adalah seorang datuk besar dari belambangan yang sakti mandraguna. Akan tetapi kami tidak pernah mempunyai urusan dengan Andika. Kenapa sekarang Andika datang membawa sekian banyaknya anak buah berkunjung ke perkampungan kami Ki Harjodento? Aku merasa yakin bahwa Andika belum melupakan nama Ki Klabangkolo, bahwa Rekso Gunung Ijen Katawiku menak koncar dan suaranya mengandung ejakan. Ki Klabangkolo Ki Harjodento menengat-ingat, lalu mengangguk-angguk. Ya aku masih ingat. Ki Klabangkolo adalah seorang di antara para tokoh yang memberontak kepada Mataram, sepuluh tahun lebih yang lalu, bagus kalau Andika masih ingat. Tentu Andika ingat pula siapa orangnya yang telah membunuh Ki Klabangkolo Ki Harjodento mengerutkan alis ni yang putih. Aku masih ingat bahwa dalam pertempuran antara mereka yang memberontak terhadap Mataram dan mereka yang setia kepada Mataram, Ki Klabangkolo roboh dan tewas. Tidak ku sangkal bahwa dia tewas oleh senjata pusakaku ini, babo-babo, keparat Harjodento. Bagus bahwa Andika telah mengaku sebagai pembunuh Ki Klabangkolo. Ketahuilah bahwa dia adalah saudara seperguruanku dan sekarang aku datang untuk membalas dendam atas kematiannya di tanganmu. Ancaman ini tidak menggoyahkan ketenangan Ki Harjodento. Wiku menak koncar, pertempuran dalam perang hanya mempunyai dua akibat. Menang atau kalah, terluka atau tewas dalam perang merupakan hal yang biasa saja. Tidak ada persoalan pribadi dalam perang karena semua itu adalah urusan negara. Ki Klabangkolo bukan tewas karena bermusuhan dengan aku pribadi, melainkan karena dia berpihak kepada pemberontak memang benar. Kerajaan Mataram yang menyebabkan saudara seperguruanku mati dalam perang dan karena itu pula aku akan selalu menentang kerajaan Mataram. Akan tetapi dia tewas di tanganmu, maka aku harus membalaskan kematiannya dan membunuhmu agar arwahnya dapat tenang di alam baka. Kalau itu yang telah menjadi tekadinu yang sesat, terserah kepadamu, Wiku menak koncar. Apakah untuk maksud itu Andika membawa sekian banyaknya anak buah untuk mengeroyoku? Heh, Harjodento manusia sombong. Kau kira aku tidak mampu membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri? Maju dan bersiaplah untuk mampus dan bertemu dengan saudaraku, Ki Klabangkolo wiku menak koncar, Andika yang menantang bertanding, Andika pula yang harus mulai kataki Harjodento sambil melintangkan tombaknya di depan dada. Baik, sambutlah ajiku Bayu Bajra. Heh, eh, kakek bermuka hitam itu mengembangkan kedua tangan, mendorong ke depan dan muncul angin yang menyambar ke depan dengan dasyat sekali sehingga anak buah Nogodento yang berdiri agak jauh di belakang Ki Harjodento juga tak mampu bertahan dan banyak di antara mereka yang terhuyung dan terjengkang, terdorong oleh angin ribut yang keluar dari kedua telapak tangan wiku menak koncar. Ki Harjodento maklum akan dasyat dan kuatnya serangan angin ribut ini maka dia pun cepat memutar tombaknya di depan dada Sanibil mengerahkan tenaga saktinya. Tombak berputar, berubah menjadi gulungan sinar yang menjadi perisai di depan tubuhnya. Ki Harjodento merasa betapa angin serangan lawan itu menghantam gulungan sinar tombaknya. Terasa berat, namun angin serangan itu tidak sampai mampu menembus gulungan sinar tombaknya, hanya lewat di kanan-kiri tubuhnya. Melihat serangannya, dapat digagalkan lawan, wiku menak koncar menjadi penasaran. Dia menghentikan aji bayu bajera itu dan kini dah menyerang dengan aji pukulan nanda kakroda. Kedua tangannya menyambar-nyambar dengan pukulan tangan terbuka atau tamparan yang luar biasa kuatnya, yang mendatangkan angin bersuitan. Ki Harjodento cepat bergerak, mengelak dan membalas dengan tusukan tombaknya. Namun wiku menak koncar juga dapat mengelak dan terjadilah serang-menyerang yang amat seru dan mati-matian. Karena keduanya maklum bahwa berhadapan dengan lawan tangguh, maka masing-masing mengerahkan seluruh tenaga dan melakukan serangan maut. Gerakan kedua orang sakti Mandraguna ini demikian kuatnya sehingga tidak ada yang berani mencampuri. Bahkan mendekat pun berbahaya karena angin serangan mereka menyambar-nyambar sampai jauh. Wiroboyo merasa penasaran. Tak disangkanya bahwa musuh besar gurunya itu ternyata seorang yang sakti Mandraguna, yang agaknya mampu menandingi gurunya sehingga mereka kini bertanding dengan seru dan sukar diduga siapa antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Dia pikir, apa artinya dia dan lima puluh orang anak buahnya ikut datang ke tempat. Itu kalau tidak membantu wiku menak koncar? Dia melihat istri musuh burunya, Nyipat Mosari, berdiri dengan gagahnya, juga para murid Nogonerito yang jumlahnya dua puluh orang lebih itu tampak sudah siap siaga. Maka Wiroboyo lalu mencabut kerisnya dan memberi aba-aba kepada anak buahnya. Serbu Udia sendiri, dibantu lima orang murid utama Kelabang Wilis, sudah maju menerjang Pak Mosari. Wanita perkasa ini dengan terenggina selalu mencabut keris dan melakukan perlawanan. Sementara itu, anak buah Kelabang Wilis sudah sering tak maju menyerang anak buah Nogodento sehingga terjadi pertempuran yang hiruk-pikuk. Akan tetapi segera ternyata bahwa pertempuran itu berat sebelah. Pertandlingan antara Ki Harjodento melawan wiku menak koncar memang semula tampak ramai seolah mereka itu setanding atau setingkat. Akan tetapi segera ternyata bahwa Ki Harjodento kini sudah hamat tua dan dia pun sudah jarang berlatih olahraga, maka setelah melawan mati-matian dia mulai terdesak dan nafasnya mulai terengah-engah, sementara itu lawannya, wiku menak koncar semakin beringas penyerangannya. Aji Nanda Kakroda yang dikerahkan datuk besar belambangan itu memang dasyat sekali dan makin lama serangan-serangannya terasa semakin berat bagi Ki Harjodento yang mulai lelah dan kehabisan tenaga. Melihat keadaan lawan yang mulai payah, wiku menak koncar mengerahkan seluruh tenaganya dan kembali dan menyerang dengan Aji Nanda Kakroda. Kedua tangannya didorongkan ke depan dan angin pukulan menyambar dasyat. Karena maklum bahwa putaran tombaknya tidak akan mampu menahan serangan dasyat itu, Ki Harjodento lalu bertindak nekat untuk mengadu tenaga sakti. Dia menancapkan tombaknya ke tanah lalu mengerahkan seluruh tenaga Nogodento, mendorong dengan kedua tangan terbuka ke depan menyambut pukulan Aji Nanda Kakroda dari lawan. Wuut, belaar hebat bukan main pertemuan kedua tenaga sakti itu. Akan tetapi, tingkat kekuatan wiku menak koncar memang lebih tinggi, apalagi pada saat itu Ki Harjodento yang sudah tua mulai kehabisan tenaga sehingga tenaga sambutannya tadi kurang kuat. Begitu kedua tenaga itu bertemu, jarak antara kedua pasang tangan itu masih ada setengah depa, tubuh Ki Harjodento terpental dan dia terjengkang dan terbanting roboh telentang, tak mampu bergerak lagi dan dari mulutnya mengalir darah segar. Melihat keadaan lawannya, wiku menak koncar tertawa. Dia tahu bahwa lawannya telah menderita luka yang parah dan nyawanya tak mungkin dapat terselamatkan lagi. Dia lalu memandang ke arah muridnya. Dilihatnya Wiroboyo tidak mampu menandingi kesaktian wanita itu yang biarpun dikeroyok oleh Wiroboyo dan lima orang murid kepala perguruan Kelabang Wilis, Nyipat Mosari masih tampak tangguh dan sama sekali tidak tergesak. Melihat ini, wiku menak koncar menjadi penasaran sekali. Apalagi melihat betapa para murid perguruan Nogodento yang hanya berjumlah 20 lebih itu mampu menahan serbuan 50 orang murid Kelabang Wilis, dia menjadi marah. Hai iit, ah dia melompat dan langsung memukul dengan ajainan dakak roda ke arah Nyipat Mosari. Wanita perkasa ini sudah merasa gelisah sekali melihat suaminya roboh. Ia bingung dan panik, apalagi karena ia tidak mampu membantu atau menengok suaminya. Ia hanya dapat melampiaskan kemarahannya dengan mengamuk dan pada saat itu pukulan ampu wiku menak koncar melandanya. Wuuut, des tubuh wanita itu terpental dan ia pun roboh terbanting, tidak mampu bangkit kembali. Setelah suami istri pimpinan Nogodento itu reboh, para murid Nogodento menjadi terkejut. Akan tetapi mereka masih melakukan perlawanan mati-matian. Tak seorang pun dari mereka meragu untuk melawan sampai titik darah terakhir, sesuai dengan jiwa kependekaran yang telah ditanam dalam hati mereka oleh Ki Harjodento dan Nyipat Mosari. Tiba-tiba terdengar lecutan meledak-ledak dan teriakan melengking-lengking dan banyak anak buah kelabang wilis berpelantingan sehingga keadaan menjadi kacau. Tar-tar-tar-tar tampak sinar hitam berkelebatan menyambar-nyambar sambil mengeluarkan suara meledak-ledak ketika sebuah pecut, cambuk, di tangan seorang laki-laki gagah perkasa berusia 33 tahun mengamuk dengan dasyatnya. Hai-i-it, ya-ah-ah-ah-tanda seru segulung sinar hijau menyambar-nyambar merobohkan beberapa orang anak buah kelabang wilis dan sinar hijau itu adalah sebatang pedang yang digerakan oleh seorang wamita cantik. Berusia kurang lebih 32 tahun, mereka yang baru datang dan mengamuk ini bukan lain adalah Sutejo atau Tejomanik, pendekar dari Lereng Gunung Kawi dan istrinya, Retno Susilo. Seperti kita ketahui, suami istri pendekar ini dalam perjalanan mencari anak mereka yang hilang diculik orang. Mereka meninggalkan perguruan Jatikusumo di daerah Pacitan lalu pergi menuju perguruan Nogodento di daerah Ngawi. Harjodento dan Patmosari adalah ayah dan ibu kandung Sutejo. Dan kunjungan suami istri pendekar itu selain menengok orang tua, juga ingin menceritakan tentang diculiknya anak mereka bagus sujiwa dan ingin minta agar orang tua itu suka membantu mengerahkan anak buah Nogodento untuk mencari jejak penculik anak neraka. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika tiba di perkampungan Nogodento mereka melihat pertempuran hebat yang sedang terjadi di situ. Apalagi melihat Ki Harjodento dan Yipatmosari telah menggeletak dan banyak pula anak buah Nogodento sudah roboh. Tanpa banyak cakap lagi suami istri pendekar ini menerjang dan mengamuk, merobohkan banyak anak buah kelabang Wilis dengan senjata mereka. Sutejo mengamuk dengan senjata pusakanya, yaitu pecut bajerakirana yang menyarembar-nyambar dan meledak leda seperti halilintar. Adapun istrinya, mengamuk dengan senjatanya yang menggiriskan, yaitu pedang pusaka Nogodento yang berubah menjadi gulungan sinar hijau sepak terjang suami istri yang marah melihat Nogodento diserang dan kedua orang tua mereka menggeletak roboh itu bagaikan sepasang naga dari angkasa yang mengamuk. Melihat para anak buah kelabang Wilis roboh bergelimpangan di terjang suami istri itu, Wiku Menakkoncar dan Ki Wiroboyo terkejut dan marah sekali. Seng Wiku Menakkoncar dan Ki Wiroboyo lalu berlompatan. Kakek datuk belambangan itu menghadapi Sutejo dan Ki Wiroboyo menghadapi Retno Susilo. Teja Teja Sulaksana Siapakah Handika yang begini lancang berani mencampuri urusan kami dan menyerang anak buah kami? Kakek itu membentak dan mengamnati Sutejo dengan sinar metu, tajam penuh selidik. Kakek itu dianggir merasa heran. Belum pernah dia bertemu dengan pria yang berusia kurang lebih 33 tahun, bertubuh tinggi tegap dan kokoh ini. Wajahnya tampan gagah, matanya lebar penuh semangat, alisnya hitam tebal, hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan keramahan. Kulitnya bersih dan rambutnya yang panjang ditekuk menjadi gelung ke atas. Sutejo juga memandang kakek itu penuh perhatian. Seorang kakek yang usianya sekitar 66 tahun, tubuhnya sedang saja akan tetapi mukanya berwarna hitam arang mengerikan, dan ketika bicara tadi, suaranya melengking seperti suara wanita. Pakaiannya mewah. Matanya agak sipit, hidungnya pesek dan bibirnya tebal. Sungguh merupakan wajah yang aneh akan tetapi sama sekali tidak menarik, bahkan dapat dikatakan buruk sekali dan menakutkan. Kakek jahat, akulah yang sepatutnya bertanya padamu. Siapakah Handika yang begini jahat? Datang menyerang Nogodento? Babo-babo. Aku adalah wiku menakkoncar, datuk besar belambangan. Aku datang menyerbu Nogodento karena aku mempunyai permusuhan pribadi dengan kiharjo-dento. Siapa Handika berani lancang renencar mpuri urusan pribadiku hem, kiranya wiku menakkoncar jagoan belambangan. Sekarang aku mengerti. Andika tentu masih ada hubungan dengan Ki Kelabangkolo dan Resi Wisangkolo benar. Mereka adalah saudara-saudara seperguruanku. Kematian Kelabangkolo di tangan Harjo-dento yang membuat aku datang membalas dendam kepada Harjo-dento, wiku menakkoncar. Mereka itu tewas dalam perang karena mereka membela para pemberontak terhadap Mataram. Ketahuilah, aku adalah Sutejo, putra Bapak Harjo-dento bagus, kau pun harus mampus bentak wiku menakkoncar dan dia pun sudah menerjang ke depan, menyerang dengan Aji Bayu Bajra. Angin yang dasyat menyambar ke arah Sutejo. Pendekar ini sudah siap siaga. Dia maklum bahwa lawannya memiliki kesaktian. Maka dia pun sudah mengerahkan tenaganya dan mendorongkan kedua tangan, menyambut dengan Aji Bromo kendali. Wuut, desetanda seru keduanya terorong ke belakang, dan mereka tahu betapa kuatnya tenaga lawan. Wiku menakkoncar terkejut dan marah. Kiharjo-dento saja sudah dapat dia robohkan, masa dia tidak mampu mengalahkan anaknya? Aji nandakakak roda bentaknya dan dia menyerang lagi dengan Aji yang lebih dasyat ini. Kedua telapak tangannya mengandung tenaga yang teramat kuat. Wuut, tar-tar-tar seng wiku menakkoncar terkejut bukan main. Kedua telapak tangannya yang ampuh itu bertemu dengan ujung cambuk yang menyambar bagaikan halilintar dan kedua tangannya terasa panas sekali. Pecut bajerakirana serunya dan suaranya mengandung perasaan gentar dia sudah mendengar akan pecut sakti yang ampuh itu. Sutejo yang mengkhawatirkan keadaan ayah ibunya yang menggeletak tak bergerak lalu menerjang dengan pecut saktinya, membuat wiku menakkoncar repot mengelak dan berusaha menangkis dengan kedua tangannya sambil mengerahkan tenaga sakti. Sementara itu, tanpa banyak cakap lagi Wiroboyo sudah menggunakan kerisnya menyerang Gretno Susilo. Akan tetapi, wanita perkasa ini juga sudah marah bukan main melihat tayah dan ibu mertuanya menggeletak di atas tanah. Jahanam anjing keparat bentaknya dan pedangnya berubah menjadi gulungan sinar hijau menyambut serangan Wiroboyo. Kering-kering terangguk Wiroboyo cepat melompat ke belakang dan matanya terbelalak, wajahnya berubah pucat pertemuan antara keris dan pedang wanita itu membuat kerisnya terpental dan nyaris pergelangan tangannya terbabat pedang. Maklumlah dia bahwa lawannya itu adalah seorang wanita yang sakti mandraguna. Padahal sekarang Wiroboyo telah memperoleh kemajuan pesat dalam hal ilmu kanuragan, setelah dia menjadi murid wiku menakkoncar. Namun, berhadapan dengan Retno Susilo, dia segera kewalahan. Retno Susilo tidak memberi kesempatan kepadanya dan wanita perkasa ini sudah menerjang lagi dan pedangnya melakukan serangan maut bertubi-tubi yang membuat Wiroboyo berlompatan ke sana-sini dalam usahanya untuk menghindarkar diri dari sambaran sinar hijau. Maklumlah Wiroboyo bahwa maut mengancam dirinya, maka setelah mendapatkan kesempatan, dia melompat jauh ke belakang sambil berseru, Bapak wiku, lari mendengar ini, wiku menakkoncar yang juga jerih menghadapi kedasyatan pecut sakti bajra kirana, melompat dan mengejar Wiroboyo yang melarikan diri. Para anak buahnya melihat ini segera melarikan diri ketakutan. Retno Susilo marah dan mengamuk, merobohkan banyak anak buah kelabang wilis yang berusaha melarikan diri. Setelah semua anak buah kelabang wilis lari dan dapat menyusul pimpinan mereka, jumlah mereka tinggal setengahnya atau kurang lebih 30 orang saja. Retno Susilo hendak melakukan pengejaran, akan tetapi Sutejo berseru, tak usah dikejar Retno Susilo menoleh dan melihat Sutejo berlutut dekat tubuh Harjodento, kemudian suaminya itu mengangkat tubuh bagian atas kakek itu dan merangkulnya. Retno Susilo lalu cepat menghampiri Patmosari yang juga menggeletak tak jauh dari situ. Wanita ini pun masih hidup walaupun napasnya sudah terengah-engah dan darah segar mengalir keluar dari ujung mulutnya, mukanya pucat sekali. Bapak Sutejo yang memeluk tubuh Harjodento memanggil dan mengguncang tubuh itu. Ki Harjodento membuka matanya, nafasnya terengah-engah dan darah keluar dari mulut, hidung dan telinganya. Sutejo maklum bahwa ayahnya terluka parah sekali dan sulit untuk dapat menyembuhkannya. Melihat putranya, Ki Harjodento tersenyum. Titik. Tejo, bantulah. Mataram yang menghadapi Madura dan Surabaya, setelah mengeluarkan ucapan itu, tubuh Ki Harjodento terkulai dan dia pun tewas dalam rangkulan putranya. Bapak Sutejo mendekat tubuh ayahnya, maklum bahwa ayahnya telah menghembuskan napas terakhir. Patmosari yang berada dalam rangkulan Retno Susilo juga membuka matanya dan melihat mantunya, ia pun berbisik. Mana, mana anakku? Tejo Retno Susilo menoleh ke arah suaminya dan berseru, kakang mas. Ibu memanggil Musutejo menurunkan tubuh ayahnya dengan lembut ke atas tanah, lalu dia bangkit dan menghampiri istrinya yang masih merangkul tubuh ibunya. Dia mengantikan Retno Susilo memeluk dan menahan tubuh atas ibunya. Dengan hati terasa hancur pria perkasa ini pun melihat kenyataan betapa keadaan ibunya parah sekali, tidak ada harapan untuk dapat ditolong seperti halnya ayahnya tadi karena orang tua ini telah terkena pukulan maut yang dasyat sekali sehingga dari mulut, hidung dan pelingannya keluar darah. Ibu Sutejo memanggil lirih dan mendekat tubuh Patmosari yang lunglai. Wanita itu membuka mati memandang. Sutejo, di mana bapakmu tanya wanita itu dengan suara berbisik. Jantung dalam dada Sutejo seperti ditusuk oleh pertanyaan ini. Ayahnya telah mati, baru saja hal itu terjadi dan kini ibunya yang terluka parah menanyakannya. Bagaimana dia tega untuk memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal? Bapak, bapak berada di sana, bu, katanya sambil menggerakkan kepalanya ke arah di mana ayahnya rebah tak berfernyawa lagi. Bawa aku dekat, bawa aku kepadanya, kata wanita itu. Sutejo tak dapat berkata apa-apa lagi dan juga tidak ingin membantah. Dia memondong tubuh ibunya dan membawanya menghampiri jenazah ayahnya, diikuti oleh Retno Susilo yang mengerutkan alis dan menahan hatinya agar jangan menangis karena matanya sudah terasa panas dan bibirnya gemetar. Dengan lembut Sutejo merebahkan tubuh ibunya di samping jenazah ayahnya. Patmosari menoleh ke kiri dan menggerakkan tangan kirinya, perlahan tangan kirinya mencari sampai bertemu dengan tangan kanan Ki Harjo dan Toh lalu digenggamnya tangan itu dan ia tersenyum. Koma aku, aku tak ingin, berpisah, darinya, ia memandang wajah suami istri yang berlutut di dekatnya itu, lalu dengan napas terengah-engah ia menguati diri dan berkata, Tejo, Retno, jaga, cucuku bagus Sujiwo, baik-baik, tubuh wanita itu terkulai dan ia menghembuskan napas terakhir, mati dengan tangan masih menggenggam tangan suaminya. Ibu, Bapak A. A. Sutejo menjerit dan menangis. Retno Susilo juga menangis terseduh-seduh, Akan tetapi ia masih berusaha untuk menghibur suaminya yang seperti anak kecil merangkul jenazah kedua orang itu bergantian sambil memanggil-manggil mereka. Kakang Mas, ingatlah, sebutlah nama Gusti Allah, kata Retno Susilo sambil merangkul pundak suaminya dan air matanya membanjiri kedua pipinya. Sutejo menahan tangisnya. Duh Gusti, mohon kekuatan, Gusti tanda seru keluhnya lirih dan dia merangkul istrinya. Suami istri itu berangkulan dan menangis. Hati mereka seperti diremas-remas rasanya, apalagi pesan terakhir Pak Mosari tadi mengingatkan mereka akan putera mereka yang lenyap. Mereka berdua kehilangan anak tunggal mereka dan mereka datang ke Nogodento hendak melapor dan bersambat kepada orang tua, mengadukan nasib mereka dan minta pertolongan. Akan tetapi setibanya di Nogodento mereka malah dihadapkan dengan kematian ayah ibu mereka. Tiba-tiba Retno Susilo yang tak dapat menahan kemarahannya, bangkit dan mengacungkan tangan yang terkepal di udara, aku bersumpah akan membalaskan kematian bapak dan ibu, membalaskan sakit hati ini. Aku akan mencari mereka Sutejo juga bangkit dan merangkul istrinya. Sabar dan tenanglah, dia jeng. Aku telah mengetahui siapa kakek tadi. Kita bicarakan hal itu nanti saja. Sekarang, yang terpenting adalah mengubur jenazah bapak dan ibu, mereka lalu mengumpulkan sisa anak buah Nogodento. Masih ada 12 orang murid yang hidup. Dengan dibantu para murid, Sutejo dan Retno Susilo mengubur jenazah Kiharjo Dento dan Nyipat Mosari dengan baik, juga jenazah para murid Nogodento yang menjadi korban dalam pertempuran itu. Bahkan pasangan pendekar perkasa ini menyuruh para murid Nogodento untuk mengubur pula jenazah para anak buah Kelabang Wilis sebagaimana mestinya. Setelah semua penguburan selesai, dari para murid Nogodento sepasang suami istri pendekar itu mendengar akan penyerbuan gerombolan Kelabang Wilis itu. Juga mereka mendengar akan pesan Kiharjo Dento kepada para murid agar pergi dan membantu Mataram dengan menjadi prajurit sukarlah. Mendiang Bapak benar, kata Sutejo kepada para murid itu. Kalian harus mempergunakan semua ilmu yang dengan susah payah kalian pelajari untuk melakukan hal-hal yang benar. Sekarang ini Mataram sedang membutuhkan bantuan para pemuda seperti kalian, maka sudah sepantasnya lah kalau kalian membantu seperti yang dipesan Mendiang Bapak. Sekarang bagi-bagilah di antara kalian semua barang berharga yang ditinggalkan orang tuaku, untuk bekal kalian dalam perjalanan. Juga jangan lupa, dalam perjalanan kalian, bantulah kami dengan membuka matu dan telinga, melihat dan mendengar kalau-kalau kalian dapat menemukan jejak putra kami Bagus Sujiwo, yang diculik orang seperti telah kaceritakan kepada kalian tadi. Nah, laksanakan perintah kami itu dan segera berangkatlah. Kami akan pergi lebih dulu, setelah meninggalkan pesan dan banyak nasihat kepada para murid Nogodento, Sutejo dan Retno Susilo meninggalkan tempat itu dan melakukan perjalanan ke timur. Kakang Mas, kita sekarang melakukan pengejaran terhadap Oiku Menak Koncar yang telah membunuh ayah dan ibu. Kita harus membalas dendam itu secepatnya, Kakang Mas kata Retno Susilo setelah mereka keluar dari perkampungan Nogodento. Sutejo menghentikan langkahnya dan mengajak istrinya duduk di atas batu-batu di tepi sungai. Bengawan Solo yang mulai mengalir ke utara di bagian itu cukup lebar dan banyak airnya karena telah bertemu dan bersatu dengan Kalimadiun yang mengalir dari selatan. Di Ajeng, kita tidak akan mengejar Oiku Menak Koncar, wanita itu memandang wajah suaminya dengan heran. Apa? Kakek jahat itu telah membunuh bapak dan ibu, dan engkau tidak akan membalas dendam di Ajeng. Wiku Menak Koncar menyerang mendiang bapak juga karena hendak membalas dendam atas kematian saudaranya, yaitu Ki Kewang Kolo yang roboh oleh mendiang bapak. Tidak, dia jeng, Ki Tia tidak akan membalas dendam karena kalau begitu, tiada bedanya antara dia dan kita, sama-sama diracuni dendam. Ada urusan yang jauh lebih penting bagi kita, yaitu pertama, kita harus membantu usaha matara menundukan Madura dan Surabaya seperti yang dipesankan mendiang bapak kepada para muridnya. Dan kedua, kita masih harus mencari anak kita. Tentang Wiku Menak Koncar, kita akan menentangnya mati-matian kalau dia melakukan kejahatan, bukan karena dendam. Retno Susilo menghela nafas panjang. Dulu, sebelum menjadi istri Sutejo, ia adalah seorang gadis perkasa yang berhati sekeras baja, galak dan selalu bersikap keras dan membenci orang yang dianggapnya jahat. Ia tidak mengenal ampun kepada mereka. Akan tetapi setelah ia menjadi istri Sutejo, ia berubah banyak. Ia mulai dapat melihat bahwa menuruti kekerasan hati adalah menuruti nafas sendiri yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Ia mulai dapat melihat kebijaksanaan suaminya dan semenjak menjadi istri Sutejo, ia selalu mentah hatinya. Kini, diingatkan tentang putranya yang hilang, Retno Susilo menjadi sedih sekali, sedih dan gelisah. Duh, kakang mas, bagaimana dengan bagus? Siapakah yang menculiknya dan kenapa? Di mana dia sekarang, kakang mas dan bagaimana keadaannya? Aku khawatir sekali, Sutejo merangkul istrinya. Tenanglah, dia jeng. Yang jelas, kita yakin bahwa bagus masih hidup. Kalau penculiknya ingin membunuhnya, tentu hal itu sudah dilakukannya dan tidak perlu dia bersusah payah membawa anak itu pergi, akan tetapi siapa yang begitu kejam menculik anak kita. Sudah setahun anak kita hilang dan belum juga kita dapat menemukan jejaknya, suara wanita itu gemetar. Ingatlah bahwa aku sendiri ketika masih kecil diculik dari ayah ibu dan baru dapat berjumpa kembali dengan mereka setelah aku dewasa. Aku yakin bahwa penculikan anak kita ini dilandasi dendam kepada kita. Engkau sendiri tahu hawa kita berdua dahulu telah menentang banyak orang jahat, apalagi sehubungan dengan pemberontakan mereka terhadap Mataram. Oleh karena itu, aku herpendapat bahwa yang menculik anak kita tentulah seorang di antara mereka yang pernah bermusuhan dengan kita seperti halnya wiku menak koncar mendendam kepada mendiang bapak. Lalu apa yang harus kita lakukan, kakang mas? Kemana kita harus mencarinya tenanglah, dia jeng. Menghadapi kehilangan bagus ini, hanya ada dua hal yang dapat kita lakukan. Pertama, kita menyerahkan bagus kepada Gusti Allah dan selalu berdoa dan percaya bahwa Gusti Allah pasti akan melindunginya. Kedua, kita harus berusaha mencari terus, akan tetapi karena kita belum tahu harus mencari kemana, maka kita harus mendahulukan urusan yang sudah jelas yaitu membantu Mataram. Kita membantu Mataram sambil memasang metu dan telinga kalau-kalau dapat menemukan jejak anak kita itu, Retno Susilo hanya dapat menyetujui dan mengangguk. Suami istri itu lalu melanjutkan perjalanan neraka, menyusuri bengawan Solo. Rombongan yang berjunlah 30 orang lebih itu, yang tadinya lari cerah berai meninggalkan perkampungan Nogodento, akhirnya berkumpul dan melakukan perjalanan yang sunyi menuju kembali ke Gunung Wilis. Mereka telah menderita kekalahan besar ketika menyerbu Nogodento. Sama sekali di luar dugaan Wiku Menakkoncar dan Wiroboyo yang memimpin 50 orang lebih anak buah itu bahwa setelah mendapatkan kemenangan dan hampir dapat membasmi semua murid Nogodento, tiba-tiba muncul Sutejo dan Retno Susilo yang membuat mereka semua lari cerah berai meninggalkan 20 lebih kawan yang tewas dalam penyerbuan itu. Wiku Menakkoncar berjalan di depan rombongan bersama Wiroboyo. Wajah kakek ini tampak cerah, sebaliknya wajah Wiroboyo tampak muram. Hal ini tidaklah aneh karena Wiku Menakkoncar merasa puas bahwa dia telah berhasil membunuh musuh besarnya Ki Harjodento bersama istrinya. Sebaliknya, Wiroboyo merasa rugi karena kehilangan banyak sekali anak buah. Sudahlah, anak Mas Wiroboyo, tidak perlu bermuram durja. Setelah kita tiba di Gunung Wilis nanti, kita dapat menyusun lagi kekuatan dan menambah anggautak labang Wilis agar menjadi kuat kembali, Wiku Menakkoncar menghibur. Akan tetapi saya merasa penasaran sekali, Bapak Wiku. Sebagian besar anak buah saya terbunuh oleh wanita itu dan saya merasa penasaran karena tidak dapat membunuhnya. Perempuan itu begitu ganas seperti iblis kata Wiroboyo sambil mengepal tangan kanan dengan gemas. Hem, jangan penasaran, anak Mas. Andika tidak tahu siapa mereka. Yang laki-laki itu lebih sakti lagi dan setelah dia mengeluarkan pecut sakti Bajra Kirana, baru aku ingat dan tahu siapa dia. Dia adalah seorang pendekar yang sakti Mandraguna, murid Mendi yang rsi limut manik. Dialah yang dahulu membela Mataram dan mengalahkan banyak orang dikdaya yang memusuhi Mataram. Untung Ki Harjodento dan istrinya sudah kurobohkan lebih dulu. Kalau kita terlambat sedikit saja, belum tentu kita berdua dapat meloloskan diri. Masih untung kita dapat selamat dan lebih untung lagi aku berhasil membunuh musuh besarku dan istrinya. Pada saat itu, terdengar bentakan suara wanita nyaring, Jahanam keparat Wiroboyo. Sekarang saatnya engkau mampus di tanganku. Dua sosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depan Wiroboyo dan Wiku Menak Koncar telah berdiri Muriani dan Satya Brata. Mula-mula, keluar orang itu terkejut karena mengira bahwa yang muncul itu adalah Sutejo dan Retno Susilo. Akan tetapi ketika melihat bahwa yang muncul di depannya itu adalah Muriani dan seorang pemuda tampan yang tidak dikenalnya, Wiroboyo menjadi riang. Setelah sekian lamanya, dia masih tetap tergila-gila kepada gadis itu dan kini Wiku Menak Koncar berada di depannya, maka tentu saja dia tidak merasa takut sama sekali. Bapak Wiku, tolong tangkapkan gadis ini untuk saya. Sudah lama saya menginginkan ia menjadi istri saya, kata Wiroboyo. Mendengar permintaan muridnya itu, Wiku Menak Koncar tertawa. Dia tahu bahwa muridnya itu sebagai ketua kelabang Willis merasa kecewa karena kehilangan lebih dari 20 orang anak buah, maka dia ingin menyenangkan atau menghibur hati muridnya itu dengan memenuhi permintaannya. Memang gadis yang menghadang mereka itu cukup cantik jelita sehingga tidaklah mengherankan kalau Wiroboyo tergila-gila kepadanya. Hehehehe dia terkekeh seperti seorang nenek-nenek. Cah ayu denok debleng. Mari-mari, menurutlah Handika menjadi istri anak mas Wiroboyo tua bangka hitam melek Sinting, renampuslah muriani yang sudah marah sekali melihat Wiroboyo, menjadi semakin marah melihat sikap dan mendengar ucapan Wiku Menak Koncar itu. Ia sudah menerjang ke depan dan menyerang kakek berkulit hitam arang itu dengan pukulan gelap sewu yang dasyat mematikan. Uhuh galak juga. Seru Seng Wiku Menak Koncar kaget dan cepat dia pun menyambut pukulan sakti itu dengan mendorongkan kedua telapak tangannya sambil mengerahkan tenaga bayu bajra. Wu-u-ut, des tubuh Wiku Menak Koncar tergetar hebat, akan tetapi tubuh muriani terdorong ke belakang sampai tiga langkah. Hal ini saja membuktikan bahwa gadis itu masih kalah kuat dibandingkan lawannya. Wiku Menak Koncar tertawa terkekeh dan sudah cepat menerjang ke depan dengan niat untuk menangkap gadis yang terhuyung itu akan tetapi tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan satya berata sudah menjulurkan tangan menahannya. Melihat pemuda itu berani menghalanginya, Wiku Menak Koncar cepat memukul dengan telapak tangan terbuka ke arah dada pemuda itu. Satya berata menyambut dengan telapak tangannya. Wu-u-ut, des keduanya saya samat terdorong ke belakang. Tentu saja Wiku Menak Koncar terkejut bukan main karena mendapat kenyataan bahwa pemuda itu ternyata memiliki tenaga sakti yang tidak kalah kuat. Satya berata menatap penuh perhatian. Dia pernah mendengar tentang datuk belambangan yang berkulit hitam arang dan suaranya seperti wanita ini. Terkenal sebagai datuk yang selalu menentang Mataram. Dari logat bicaranya saja dia sudah dapat menduga bahwa kakek ini tentu orang belambangan dan melihat kulitnya, mudah diduga bahwa dia tentu Wiku Menak Koncar. Segera otaknya yang memiliki kecerdikan luar biasa itu bekerja dan dia berkata kepada kakek itu dengan nada mengejek. Hem, kakek muka hitam. Tidak tahu malu Andika menyerang seorang wanita. Kalau memang Andika berani dan bukan pengecut, hayo lawanlah akuiku Menak Koncar adalah seorang datuk besar. Tentu saja tantangan itu memanaskan perutnya. Siapa takut padamu? Bocah kemarin sore bentaknya dan dia sudah menerjang dan menyerang dengan pukulan aja inanda kakroda yang amat dasyat dan mematikan. Namun, dengan gerakan van lincah sekali satya berata melompat ke belakang menghindar sambil mengejek. Luput, kek. Gerakanmu lambat seperti keong, siput, dan lunak seperti gudir. Hayo keluarkan semua aji-ajimu dan tandingi aku kalau memang Andika berani dan bukan pengecut, Wiku Menak Koncar marah sekali. Dia mengejar dan menyerang lagi dengan lebih dasyat, ingin membunuh pemuda yang berani mengejek dan menghinanya itu dengan sekali pukul. Hiyaaat, ah satya berata mengelak lagi dengan lompatan yang lebih jauh ke belakang. Luput lagi, kek. Apakah tubuhmu sudah buyutan dan Andika tidak mampu bergerak lebih cepat lagi? Dia mengejek sambil menjauh dan Wiku Menak Koncar terus mengejar, tidak tahu bahwa dia memang sengaja dipancing oleh pemuda itu. Sementara itu, melihat kakek yang sakti itu kini sudah bertanding melawan satya berata, Muriani segera melompat ke depan Wiroboyo. Kemarahannya sudah berkobar lagi, teringat akan kematian ayahnya. Walaupun dia sudah berhasil membunuh, atau setidaknya merobohkan dan membuat Darsikun, pembunuh ayahnya itu membunuh diri, namun ia tahu bahwa Darsikun hanyalah suruhan dan yang menyuruh bunuh ayahnya adalah Wiroboy ini-ini. Wiroboyo Jahanam busuk, aku bersumpah untuk membunuhmu teriaknya marah. Akan tetapi Wiroboyo masih renemandang rendah gadis itu. Kini setelah dia mempelajari, Aji kesaktian dari Wiku Menak Koncar, tentu saja dia tidak takut kepada Muriani. Hehehe, manis. Sekarang engkau pasti akan tunduk dan menjadi milik Wiroboyo sama sekali tidak tahu bahwa gadis itu telah mendapat gemblengan hebat dari Nyiruk Mopetak. Titik. Haiit Muriani menerjang dengan ajik pukulan gelap selu. Dari kedua tangannya meluncur hawa pukulan yang amat dasyat. Wiroboyo yang masih memandang rendah, sambil tersenyum menyambut pukulan itu dengan dua tangan, siap untuk menangkap apabila gadis itu terhuyung oleh tenaganya yang tentu jauh lebih kuat. Wu-ut, beres tanda selu senyum itu lenyap dari muka Wiroboyo yang berubah pucat. Pertemuan tenaga itu membuat ia terhuyung ke belakang, bahkan nyaris dia terjengkang kalau saja dia tidak cepat berjungkir balik ke belakang. Melihat pemimpin mereka terhuyung, empat orang anak buah kelabang Wilis menyerbu dengan golok mereka, membaco ke arah gadis itu dari empat jurusan. Selamat menikmati.